Intro Halo, saya Tani Sisi Talk, pemain Persibandung. Selamat datang di restoran saya. Yuk! Intro Kalau milih bisnis ini sih, karena Tani kan orang awam ya, bukan dari segi orang asli bisnis gitu loh. Jadi, Bandung juga terkenal dengan kuliner, itu yang pertama pastinya. Mini bisnis franchise, karena ya gampang sih, karena kalau franchise kan dia udah punya nama gitu loh, jadi kita tinggal mengembangkan lagi. Kita modal sama temen, ada beberapa juga temen gitu, tapi bukan dari sepak bola. Jadi, di luar sepak bola, tapi orang yang emang udah ahli di dunia bisnis kuliner, makanya ya kenapa enggak gitu loh, mereka support dari belakang. Jadi, dananya ya, kita patungan sih. Alhamdulillah udah jalan sih setahun setengah sih, hampir-hampir mau dua tahun lah. Perkembangannya, alhamdulillah, lebih yang Tani bayangin. Jam ramenya di jam-jam makan siang, karena di daerah ini ada beberapa perkantoran, ada tiga atau empat perkantoran di sini. Kalau masak, mungkin nyambel sih, kalau nyambel sih bisa. Kalau masak, mungkin ada yang ahlinya sendiri, jadi biar enggak menghilangkan rasanya. Paling banyak dipesan, yang pasti ciri khasnya ayam. Ayam sama cimplung. Cimplung itu semacam bola, bulat, isinya kentang sama tepung. Kalau perumun udah, waktu bulan apa itu, kita membagikan brosur untuk setiap yang dapat brosur itu, diskon 20%. Yang pasti media sosial ya, brosur ya. Terus, kita bagikan brosur untuk lebih tahu bahwa di jalan ini ada tempat makan sambil hijau. Jadi, pegawai-pegawai juga membagikan brosur yang terdekat-dekat. Jangan lagi, membagikan brosur ke kantor atau ke rumah sakit-rumah sakit. Jadwal latihan sih, 100% ke sepak bola. Jadi, fokus Tony ke sepak bola. Jadi, yang restoran atau usaha yang lain, emang ada manajemennya sendiri. Emang ada yang ngatur sendiri. Kalau ada waktu luang, pasti kontrol. Dan lagi, kita juga selalu komunikasi kok, untuk perkembangan ke depannya juga. Pastinya, karena di sepak bola kan gak selamanya. Jadi, kita juga harus menyiapkan masa yang di sepak bola, masa yang sebentar, kita siapkan untuk orang tua. Terima kasih, Sports 1 udah main-main di restoran saya. Sampai jumpa lagi. Daaah! Sampai jumpa lagi.